Oke baik teman-teman kembali lagi bersama saya Kedaerawan nah di video kali ini saya mendapatkan sebuah laptop servisan katanya rusak itu operating system not found tidak bisa masuk Windows ketika dinyalakan dia hanya tampil tulisan nah seperti ini operating system not found jadi dia tidak bisa masuk Windows kerusakan laptop seperti ini itu banyak sekali kemungkinan ada tiga kemungkinan ini ditekan-tekan juga tidak mau mungkin tiga harddisk kadang juga Windows dan juga bios kata teman saya yang punya ini sebelumnya itu dia nyala normal tapi tidak pernah dipakai jadi lama dia tidak dinyalakan kemungkinan dia di reset ke reset sendiri bagian biosnya atau yang lainnya saya kurang tahu di sini saya akan coba menyalakannya lagi kita coba pengaturan di biosnya nah coba kita nyalakan lagi mungkin kalian memiliki laptop yang gak jalan seperti ini kalian bisa ikuti tutorial ini semoga berhasil di sini saya tekan F2 untuk masuk biosnya tapi setiap laptop itu beda-beda sih tinggal cari aja di Google cara masuk bios laptop dan lain-lain nah ini harus cepat dia tekan tombol power dan F2 maka dia akan langsung masuk ke tampilan biosnya nah disini tampilnya seperti ini setiap laptop itu agak beda tapi hampir sama mirip-mirip sih nah disini sudah ada keterangannya F4 untuk apa F9 untuk apa dan F10 untuk apa nah disini kemungkinan biosnya kita kereset karena tit lama tidak dinyalakan laptopnya mungkin baterai cmosnya itu udah habis enggak pernah di charger oke disini ada Boots saya akan coba eh apps Milan dulu setup default atau pengaturan awal ada dua jenis Boots modo di laptop biasanya ada UV sistem UV dan legasi bios legasi kalau nggak salah namanya kalau yang UV ini dia loadingnya lebih cepat masuk ke Windowsnya nah kebetulan disini saya akan coba di legasi bios sistem operasinya kadang eh nggak support mungkin di hardware nya legasi bios ya pakai kita coba aja nah kemudian kita enter oke kalian tinggal cari aja nanti keterangan eh apa namanya arti UV dan legasi bios intinya yang UV itu teknologi baru dan legasi itu yang teknologi yang sudah lama nah disini sudah ada keterangan bagaimana cara penggunaan eh tombol-tombol untuk masuk bios nah saya akan restart kembali app 10 kita tunggu apakah mau masuk Windows mudah-mudahan nggak rusak Windowsnya dan juga harddisknya kita tunggu baik kalian bisa lihat dia sudah bisa start Windows ini kebetulan Windows 7 oke laptopnya sudah normal semoga normal kita coba lagi nanti restart kembali dan kita lihat masuk sampai desktop dulu ingat ada tiga kemungkinan operating system ini hanya salah satunya yang pertama harddisk yang yang kedua Windowsnya mungkin rusak dan yang ketiga itu kemungkinan eh biosnya ke reset dia sama kayak ini mungkin kalian bisa terapkan seperti ini jika kalian memiliki laptop biarpun nggak sama laptopnya mungkin laptopnya merahnya beda kalian coba aja dulu kemungkinan bisa dan tidak dibawa ke tempat service oke saya matikan lagi kita lihat apakah dia mau menyala normal lagi kita nyalakan semoga aja nggak ada kendala oke baik kita tunggu nah operating system not phone-nya udah nggak muncul itu lagi dan laptop langsung masuk ke Windowsnya berarti kesimpulannya ini rusaknya atau pengaturannya kembali ke default atau mungkin karena laptopnya nyalanya nggak pernah di charger dan lama nggak pernah dinyalakan jadi baterai CMOSnya ke reset kemungkinan seperti itu nah disini saya akan coba cek kita tunggu nggak ada masalah sih nah kalau cara ini tidak berhasil kemungkinan ada dua lagi Windowsnya yang rusak dan harddisknya rusak karena harddisk nggak ada dia tidak bisa masuk ke Windows atau harddisknya ada tapi rusak dia nggak bisa ngebaca jadi rusak sistemnya atau Windowsnya memang korup atau kemakan virus mungkin nah mungkin video tutorial kali ini segini aja sekian riba teknik jangan lupa like comment share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe thank you selamat menikmati